Tahun 2018, sebanyak 2.919 jama'a calon haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Seluruh jama'a calon haji akan mulai masuk asrama pada bulan Agustus mendatang dan diberangkatkan ke Batam pada tanggal 8 Agustus. Provinsi Jambi mendapatkan gelombang kedua untuk keberangkatan jama'a haji. 2.919 orang ini tergabung dalam 7 kloter haji, di mana masing-masing kloter terdiri dari 450 jama'a. Kabit Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Abdullah Saman mengatakan finalisasi administrasi dan fasilitas terus dibenahi, termasuk dokumen keimigrasian berupa paspor dan visa jama'a serta kesiapan embarkasi. Saman mengatakan pada musim haji tahun ini, seluruh kegiatan akan dipusatkan di Aula Arafah dan tidak menggunakan gedung baru, serta masih akan menggunakan sistem one-stop service. Kami sangat mengharapkan kepada calonnya maji kita, karena tahun ini insya Allah kita akan berangkatkan di Aula Arafah dan maji itu sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari. Nah untuk itu, keimbangan kepada masyarakat, khususnya calonnya maji kita, untuk tetap menjaga kesehatannya, menjaga kepegarannya, karena nanti kan akan dicek lagi kan pas keberangkat terakhir, nanti kan, nanti khawatir kita nanti, kalau mereka sakit, mereka bisa gagal terbang.